Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3, 7B Akutansi akan mempresentasikan tentang perencanaan PPH Pasal 26 untuk memenuhi mata kuliah manajemen perpajakan Untuk anggota kami, yaitu ada berjumlah 5 orang yang pertama itu ada saya, Vivi Novita kemudian ada Desi Agustiawati ada Imayani ada Uswatun Hasana dan juga Resti Widiawati Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Resti untuk presentasinya dipersilakan Baik, saya akan membacakan materinya Pemotong PPH Pasal 26 Ketentuan siapa saja pemotongan PPH Pasal 26 dan di dalam Pasal 26 Undang-Undang PPH sebagaimana dikutip di bawah ini pada Pasal 26 ayat 1 berbunyi Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri Selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan Berdasarkan ketentuan di atas pemotong PPH Pasal 26 meliputi yang pertama ada badan pemerintah ada subjek pajak dalam negeri ada penyelenggara kegiatan ada bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Jadi perbedaan mendasar antara PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 23 dengan PPH Pasal 26 dari sisi pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan terletak pada status subjek pajaknya Untuk PPH Pasal 21 atau PPH Pasal 23 pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri Sementara itu untuk PPH Pasal 26 pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri Di sini ada tabel objek dan tarif pemotongan PPH Pasal 26 Jenis objek PPHnya itu yang pertama ada dividen lalu ada bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang lalu ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta lalu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lalu ada hadiah dan penghargaan lalu ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya kemudian ada premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya lalu yang kedelapan keuntungan karena pembebasan utang jadi delapan jenis objek PPH tersebut itu dikenai tarif sebesar 20% dikali jumlah bruto untuk penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPH yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 434-KMK.04-1999 ini dikenai tarif sebesar 20% dikali harga jual lalu ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 624-KMK.04-1999 di sini ada 3 poin pada poin pertama, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi di luar negeri ini dikenai tarif sebesar 20% dikali 50% dikali premi yang dibayarkan lalu poin kedua, ada premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri ini dikenai tarif sebesar 20% dikali 10% dikali premi yang dibayarkan Lalu poin ketiganya premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri ini dikenai tarif sebesar 20% dikali 5% dikali premi yang dibayarkan Lalu ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C Undang-Undang PPH berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 258-PMK.03-2008 Di sini dikenai tarif sebesar 20% dikali 25% dikali harga jual Lalu yang terakhir itu ada penghasilan kena pajak atau PKP Sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal penghasilan tersebut tidak ditanamkan kembali di Indonesia Ini berdasarkan ketentuan lebih lanjutnya itu diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 14-PMK.03-2011 Ini dikenai tarif sebesar 20% dikali PHKP dikurangi PPH badan BUT Ini tabel yang sudah saya baca ini bersumber pada undang-undang nomor 36 tahun 2008 Lalu keputusan Menteri Keuangan nomor 434-KMK.04-1999 Kemudian peraturan Menteri Keuangan nomor 258-PMK.03-2008 Dan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 14-PMK.03-2011 Lalu selanjutnya ini disini ada royalti dan sewa Dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai objek pajak PPH pasal 26 Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun Baik dilakukan secara berkala maupun tidak Lalu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan Untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu Baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis Sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama waktu yang telah disepakati Ini berdasarkan suarat edaran dirjen pajak nomor SE-35-PJ-2010 Jadi keduanya ini memiliki kesamaan Yaitu hak untuk penggunaan harta Sehingga untuk pembayaran imbalan kepada WPLN itu disamakan Baik selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Untuk Resti terima kasih Kemudian untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Desi Agustiawati Dipersilakan Baik materi selanjutnya saya akan jelaskan Penjelasan pasal 26 UUPPH diantaranya menyatakan bahwa Royalty dan sewa serta penghasilan lain Sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan dari modal Hal ini sama dengan penghasilan dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang Royalty terkait dengan tiga jenis hak untuk menggunakan Yaitu harta berwujud, harta berwujud, dan informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial Sementara itu, sewa mencakup juga harta tidak berwujud dan harta berwujud Jika kedua jenis penghasilan di atas dikaitkan dengan teks triti Secara umum kantor pajak akan menyamakan perlakuan pajaknya Isu pemotongan PPH pasal 26 yang paling sering terjadi adalah transaksi jasa, pekerjaan, dan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri Jika PTX Jakarta melakukan pembayaran ke vendor PTE LTD yang berlokasi di Singapura Maka pajaknya dikenakan PPH pasal 26 yang dipotong sebesar 20% Namun demikian, jika transaksi tersebut dikaitkan dengan teks triti Atau penerima imbalan tidak bersedia dipotong pajak Maka pemberi imbalan memanfaatkan isi teks triti Pemberi imbalan harus melanjutkan pertanyaan lagi yang lebih rinci Misalnya, apakah vendor PTE LTD tersebut memberikan jasa atau barang? Yang kedua, jika jawabannya jasa, apakah pemberian jasanya dilakukan di Indonesia atau di Singapura? Ketiga, jika seluruh pemberian jasanya dilakukan di Singapura, bukti apa yang mendukung? Keempat, jika sebagian pemberi jasanya dilakukan di Indonesia, berapa lama pengerjaannya dan oleh berapa orang dari vendor PTE LTD? Bukti pendukung apa yang bersedia? Jawaban atas pertanyaan di atas dapat membantu pembayar imbalan untuk mengidentifikasi jenis penghasilan mana yang cocok di teks triti dan berapa tarif pajaknya Klausul teks triti atau P3B Klausul P3B terjadi saat pemotong PPH terpaksa menanggung pajak, maka pemotong harus dapat memanfaatkan isi P3B yang mengatur hak pemajakan atas beberapa jenis penghasilan agar penghematan pajak dapat dioptimalkan Di dalam P3B diatur hak pemajakan atau taxing right sebagai berikut 1. Hak pemajakan ada di negara sumber 2. Hak pemajakan ada di negara domisili 3. Hak pemajakan ada di negara sumber dan negara domisili Sehingga biasanya ada tarif tertentu yang disepakati di P3B Jadi, tidak setiap jenis penghasilan di P3B diatur tarif pajaknya Jika hak pemajakan ada di negara sumber dan misalnya Indonesia menjadi negara sumber Otomatis pengenaan pajaknya mengacu pada UU PPH Bila hak pemajakan ada di negara domisili, pemotong PPH di Indonesia tidak perlu melakukan pemotongan pajak Kalau hak pemajakan ada di kedua negara, pemotongan PPH di Indonesia harus memotong sesuai tarif yang ada di P3B Latar belakang tax treaty atau P3B muncul karena ada benturan juridiksi perpajakan antara negara-negara yang punya modal atau capital exporting countries Dan negara-negara yang membutuhkan modal atau capital importing countries Sehingga melakukan hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan Dan perlu adanya pengaturan-pengaturan antara kedua negara yang melakukan hubungan ekonomi Menurut Surahmat 2000, P3B merupakan rekonsiliasi dari undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak pemajakan Selain itu, UU PPH P3B juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindarkan pengenaan pajak berganda, dan mencegah pengelakan pajak Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Oke Desi, terima kasih untuk penjelasan dari materinya Untuk yang berikutnya penjelasannya akan dibacakan oleh Uswa Tun Hasana Untuk Uswa, dipersilakan Selanjutnya, dalam proses pembahasan P3B, masing-masing negara akan mengajukan modal P3B-nya masing-masing Indonesia juga mempunyai modal P3B-nya sendiri, yaitu modal P3B Indonesia Secara umum, di dunia ini ada dua modal P3B Yaitu Organization for Economic Corporation and Development Model atau OECD Model Dan ada juga United Nations Model atau UN Model Secara umum, kecuali pada Artikel 13 Capital Gain dan Artikel 21 Other Income Model P3B Indonesia banyak bersesuaian dengan UN Model Namun demikian, dalam realisasinya isi P3B Indonesia tidak selalu dengan Model Indonesia Atau bahkan berbeda juga dengan UN Model atau OECD Model Hasil akhir P3B Indonesia dengan negara lain tergantung dari proses negosiasinya Pribadi 2010 Untuk memudahkan pemahaman, Lang DKK, Lang Pitstone Session dan Stranger 2012 Halaman 12-28 Membuat pengelompokan penghasilan lagi dengan analisis yang lebih akurat Pengelompokan jenis penghasilan di kedua model P3B menjadi sebagai berikut Yang pertama itu ada laba usaha dan pekerjaan bebas Ada passive income Dan ada juga pekerjaan dan aktivitas dalam hubungan kerja Yang laba usaha dan pekerjaan bebas Ada BUT, laba usaha, penghasilan dari transportasi Laba usaha yang terkait dengan transaksi hubungan istimewa Dan yang terakhir ada penghasilan dari pekerjaan bebas Selanjutnya yang passive income itu ada Dividend, bunga, royalti, keuntungan pengalian harta atau capital gain Yang terakhir pekerjaan dan aktivitas dalam hubungan pekerja Ada penghasilan dari pekerjaan Ada imbalan direktur, artis dan olahragawan Pensiun, jasa kepemerintahan, pelajar dan penghasilan lain Nah yang ini kedudukan P3B dalam peraturan perundang-undangan domestik Indonesia Kedudukan P3B di suatu negara tergantung pada sistem perundang-undangan negara tersebut Di Indonesia berdasarkan sistem perundang-undangan yang dianut P3B diperlakukan sebagai leg spesialis terhadap undang-undang domestik Karena itu apabila ada pertentangan antara undang-undang domestik dengan P3B Aturan-aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan Kalau di atas ditegaskan di dalam pasal 30A Selanjutnya yang ini kedudukan P3B dalam peraturan perundang-undangan domestik di Indonesia Kedudukan P3B di suatu negara tergantung pada sistem perundang-undangan negara tersebut Di Indonesia berdasarkan sistem perundang-undangan yang dianut P3B diperlakukan sebagai leg spesialis terhadap undang-undang domestik Karena itu apabila ada pertentangan antara undang-undang domestik Indonesia dengan P3B Aturan-aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan Hal di atas ditegaskan di dalam pasal 32A Undang-Undang PPH tahun 2000 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain Dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak Untuk mengesahkan suatu P3B Pemerintah mengacu pada Undang-Undang Perjanjian Internasional Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional Diantaranya menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional tidak dapat dilakukan dengan undang-undang Tapi melalui keputusan Presiden Nah yang ini ada cara memanfaatkan klausul P3B Hal-hal yang perlu dicermati dari perdoman kantor pajak tersebut adalah Bahwa pemotong atau pemungut PPH pasal 26 Harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B Dan hal ini yang pertama Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia Yang kedua persyaratan administrasi untuk penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi Dan yang ketiga tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang penjagaan penyalahgunaan P3B Dalam hal suatu transaksi menjadi objek PPH pasal 26 Tapi pengenaan pajaknya di negara domisili Objek tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT masa PPH Nah yang ini ada istilah beneficial owner di dalam P3B Dengan mengacu pada pasal 26 ayat 1A Undang-Undang PPH Pemotongan PPH pasal 26 perlu mencermati negara atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri Yang tidak memiliki BUT di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia Hal yang perlu dicermati adalah negara domisili wajib pajak luar negeri tersebut Terus merupakan negara tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak luar negeri Yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner Baik selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator Baik usulnya terima kasih untuk penjelasan materinya Untuk berikutnya akan saya lanjutkan ya Jadi untuk yang berikutnya itu untuk dari beneficial owner di dalam P3B Sebelum UU PPH 2008 berlaku Jadi untuk dirjen pajak telah menegaskan pengertian tentang beneficial owner Yaitu pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalty Baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak beban Yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut Yang berada dari surat edaran dirjen pajak nomor SE-04-PJ.34-2005 Berikutnya dari dirjen pajak melalui peraturannya juga menegaskan kembali cakupan tentang beneficial owner Dari peraturan dirjen pajak nomor 62-PJ-2009 Peraturan dirjen pajak nomor 24-PJ-2010 Yang dimaksud dengan beneficial owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan Adalah penerima penghasilan yang yaitu yang pertama ada bertindak tidak sebagai agen Kedua bertindak tidak sebagai nomine Dan ketiga bukan perusahaan konduit Untuk berikutnya itu ada pasal 15 ayat 4 PP nomor 94 garing 2010 Bahwa yang dimaksud dengan saat disediakannya untuk dibayarkan Jadi untuk perusahaan yang tidak go public adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan Yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan Membagikan dividen sementara ataupun dividen interim PPH pasal 26 terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam rapat direksi tersebut Atau pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseorangan yang bersangkutan Kemudian untuk perusahaan yang go public adalah Pada tanggal penentuan kepemilikan pemegangan saham yang berhak atas dividen atau recording date Dengan perkataan lain pemotong PPH pasal 26 Atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak Yaitu yang menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui Meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai Nah untuk presentasi berikutnya ataupun materi selanjutnya Akan dibacakan oleh rekan kami kembali yaitu Imayani Dipersilakan Baik materi selanjutnya saya lanjutkan yaitu Pasal 15 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan saat jatuh tempoh pembayaran Adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan Baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur Menentukan saat pemotongan PPH pasal 26 Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 Pemotongan PPH dilakukan sesuai dengan pasal 15 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 yaitu pada akhir bulan A. Dibayarkannya penghasilan B. Disediakannya untuk dibayarkannya penghasilan C. Jatuh tempohnya pembayaran penghasilan yang bersemputan Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu Lalu disini ada contoh kasus PPH pasal 26 Yaitu Frederic merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur Melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah Selama 2013 Frederic telah meminjamkan dana dengan rata-rata pokok pinjaman Tertimbang sebesar 3 juta dolar Dan tingkat bunga rata-rata 7,5% Lalu kursus KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat 10.100 per dolar Berapakah total beban PPH 26 yang seharusnya dipotong oleh debitur Frederic Bagaimana perjualan oleh debitur Pajak terhutangnya itu dari 20% dikali 7,5% Itu dari tingkat bunga lalu dikali 3 juta dikali 10.100 yang per dolar Lalu sama dengan 20% dikali 2.272.500.000 Hasilnya 454.500.000 Lalu untuk penjurnalannya itu beban bunga sebesar 2.272.500.000 Pada utang PPH 26 sebesar 454.500.000 Dan kas 1.818.000.000 Lalu ada contoh kasus PPH pasal 26 yang kedua Yaitu Barbarosa merupakan seorang dokter berkewarna garaan asing Yang selama periode Januari sampai Maret 2013 Tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset Bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri Barbarosa menerima pembayaran senilai 32.750 dolar Yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak Kursi KMK yang berlaku di awal Januari adalah 10.350 rupiah per dolar Berapakah total beban PPH 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarosa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Untuk perhitungannya pajak turut utang dari PPH 26 yaitu dari 32.750 dolar Dikali 10.350 rupiah per dolar Jumlahnya itu 338.962.500 Lalu dikalikan 20% itu dari PPH 26 sesuai dengan peraturannya Senilai 67.792.500 Untuk penjurnalannya itu Beban gaji sebesar 338.962.500 Pada utang PPH 26 Senilai 67.792.500 Dan kas 271.170.000 Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator Baik terima kasih Imai untuk kesimpulan dari materi kami untuk PPH pasal 26 Adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia Yang melakukan pembayaran gaji, bunga, pembayaran dan sejenisnya Kepada wajib pajak luar negeri di mana tarif umumnya sebesar 20% Namun jika wajib pajak mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda Ataupun P3B atau tax treaty Tarif yang dikenakan dapat berubah sewaktu-waktu Dan bahkan dapat mencapai tarif sebesar 0% Oke sekian pembayaran dari kelompok kami Semoga maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Terima kasih telah menonton pembayaran materi ini Selalu berbaya saat Jangan lupa like, komen Dan juga bisa surat-surat pembayaran kami Channelnya kami larau di yang description box ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh